Intro Penjaga gawang Aston Villa, Emiliano Martinez Hampir saja menjadi biang kerok kekalahan timnya saat menjamu Manchester United di pekan kedua-dua Liga Inggris hari Minggu kemarin Bermain di Stadion Villa Park, tuan rumah harus kecolongan sejak menit ke-6 akibat tembakan jarak jauh Bruno Fernandes Berawal dari tendangan bebas, pemain asal Portugal itu melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu diantisipasi dengan baik oleh Martinez Bola tangkapan keeper timnas Argentina itu tak melekat sempurna hingga menerobos masuk melewati dua kakinya dan masuk ke dalam gawang Aston Villa Tak ingin malu dengan blunder yang baru saja ia lakukan, Martinez sempat melakukan protes terhadap Wasid lantaran pandangannya terhalang oleh Edinson Cavani Menurut Martinez, Cavani telah berada pada posisi offside Namun, Wasid tak bergeming dan tetap mengesahkan gol pembuka untuk setan merah Dari momen tersebut, banyak orang menyebut bahwa Martinez telah terkena karma Setelah di pertemuan pertama bulan September lalu, ia sempat melakukan aksi provokatif yang sebenarnya tidak perlu Saat itu, Aston Villa yang bertandang ke Stadion Old Trafford mendapatkan hukuman penalti Saat Bruno Fernandes sedang bersiap untuk mengambil bola, Martinez yang merupakan rekan senegara sekaligus sahabat Lionel Messi Mencoba membuat situasi memanas dan menantang Cristiano Ronaldo untuk mengambil penalti tersebut Namun, si R7 tak terpengaruh dengan aksi Martinez dan membiarkan Bruno Fernandes mengambil penalti Sial bagi Fernandes, keberuntungannya sebagai spesialis tendangan penalti sepertinya telah habis Tembakannya melambung ke atas gawang dan membuat Martinez semakin menjadi-jadi Ia pun melampiaskan kegembiraannya dengan berjoget-joget ke arah pendukung Manchester United Di pertemuan itu, Aston Villa berhasil menang dengan skor tipis 1-0 Namun untungnya, blunder fatal yang dilakukan Martinez di pertemuan kedua Berhasil terselamatkan oleh rekan-rekannya di Aston Villa Meski gawangnya sempat dijebol kedua kalinya oleh Bruno Fernandes di menit ke-6-7 Namun, Aston Villa berhasil diselamatkan oleh pemain baru mereka, Filipe Coutinho Masuk menggantikan Morgan Sensen di menit ke-6-8 Bintang asal Brazil itu langsung memberikan asis yang berujung gol yang dicetak oleh Jacob Ramsey di menit ke-7-7 Tak cukup dengan mencatatkan asis, mantan pemain Liverpool itu juga berhasil mencetak gol penyama kedudukan di menit ke-8-1 Setelah memaksimalkan kelemahan lini belakang setan merah Umpan mendatar dari Jacob Ramsey berhasil disontek oleh pemain termahal Barcelona tersebut Berkat satu asis dan satu gol yang dicetak oleh Coutinho di laga debutnya Membuat dosa Emiliano Martinez sedikit termaafkan Sementara itu, brez yang dilakukan oleh Bruno Fernandes terasa hampa belaka Apalagi, fakta menarik lainnya Coutinho belum pernah mencetak gol ke gawang Manchester United saat masih berseragam Liverpool Namun bersama Aston Villa, pria asal Brazil itu hanya butuh waktu 14 menit untuk mematahkan kutukannya tersebut Tidak ada gol tambahan di sisa waktu babak kedua Membuat skor dua sama menjadi hasil akhir pertandingan kedua tim Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!